Pada video ini, kita akan mengetahui cara mengubah bahasa di aplikasi dana ke bahasa Indonesia. Bagi beberapa orang, penggunaan bahasa Indonesia pada aplikasi HP merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Jadi, ketika bahasa aplikasi tersebut menggunakan bahasa selain Indonesia, ada sesuatu yang terlihat berbeda. Contohnya pada aplikasi dana, ketika aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris, maka semua kata yang ditampilkan akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Hal inilah yang mungkin menyebabkan sebagian orang ingin mengubah bahasa aplikasi dana ke bahasa Indonesia. Sayangnya, ketika kita mencoba mengubah bahasa dana ke bahasa Indonesia, kita tidak menemukan fitur untuk mengganti bahasa pada aplikasi ini. Ya, aplikasi dana memang tidak menyediakan fitur untuk mengganti bahasa sesuai keinginan. Jadi, bagaimana cara untuk mengubah bahasa dana ke bahasa Indonesia? Oke, langsung saja. Pertama, kita keluar terlebih dahulu dari aplikasi dana. Silahkan kembali ke halaman utama HP Anda. Setelah itu, kita bisa masuk ke pengaturan atau settings di HP kita. Silahkan buka pengaturan di HP kita. Oke, saya jelaskan di awal saja. Jadi, inti dari cara mengubah bahasa di aplikasi dana adalah mengubah bahasa di HP kita. Nantinya, bahasa di aplikasi dana akan secara otomatis mengikuti bahasa HP yang kita pilih. Oke, jadi seperti itu ya poin pentingnya. Nah, di sini, saya akan mencontohkan penggantian bahasa di HP Google Pixel. Untuk HP tipe lain, mungkin bisa disesuaikan saja karena biasanya tampilannya cukup berbeda antara HP satu dengan HP lainnya. Tapi poin pentingnya, kita hanya perlu mengubah bahasa di HP kita. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke pengaturan sistem. Setelah itu, saya akan pilih pengaturan languages atau pengaturan bahasa. Selanjutnya, saya akan pilih lagi sistem languages atau bahasa sistem. Terakhir, saya akan mengubah bahasa Inggris di HP saya menjadi bahasa Indonesia. Oke, di sini saya sudah berhasil mengubah bahasa HP menjadi bahasa Indonesia. Sekarang, saya akan coba masuk ke aplikasi dana. Apakah bahasa di aplikasi dana saya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia atau belum? Yap, sudah berhasil ya. Bahasa dana yang sebelumnya adalah bahasa Inggris sudah berubah menjadi bahasa Indonesia mengikuti bahasa sistem HP yang saya gunakan. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.